Raut bahagia tampak terpancar dari wajah anggota kelompok tani pasir makmur pada saat menggelar wibitan pasar lelang cabai di Serigading, Sanden, Bantul. Bagaimana tidak, cabai yang dilelang ini merupakan buah manis dari kerja keras mereka selama kurang lebih setahun terakhir. Terlebih, pada panen kali ini, mereka dapat menekan biaya produksi sehingga keuntungan mereka bertambah. Keberhasilan para petani dalam memanfaatkan lahan pasir sebagai media menanam cabai ini tidak lepas dari peranan program Electrifying Agriculture dari PLN. Dengan listrik, mereka dapat mengoperasikan irigasi kabut untuk melakukan penyiraman. Semenjak dilakukan pemasangan listrik oleh PLN dengan daya 134.300 volt ampere pada September 2021 lalu, produktivitas lahan pasir milik 95 petani kian meningkat dan mendatangkan banyak untung. Cabai yang ditanam dari lahan pasir ini bisa menembus pasar luar kota seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Sumatera. Kedepan kami berharap juga PLN juga bisa masuk ke daerah-daerah petanian yang lain khususnya yang daerah-daerah yang memang merupakan komunitas strategis di JNHT Futura khususnya. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantul, Bambang Guritno, mengapresiasi dukungan PLN yang telah melakukan pemasangan listrik untuk para petani pasir di wilayahnya ini. Harapannya dapat berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat. Kebetulan, PLN juga memberikan support yang semula menggunakan solar sekarang berlari semuanya pada listrik dan dampaknya sudah sangat terasa memberikan manfaat dan keuntungan lebih lagi bagi petani baik itu petani cabai petani wakti kutulang petani tanaman pangan Sampai dengan saat ini, jumlah petani pasir di Bantul yang telah memanfaatkan listrik PLN untuk irigasi berjumlah 116 orang Electrifying Agriculture merupakan program yang digagas PLN dalam rangka memberikan pelayanan listrik yang mudah, terjangkau, dan handal untuk mendukung produktivitas para pelaku usaha agrikultur Restu Indah melaporkan